Intro Dalam memperingati hari jadi desa Jati Pancur yang lahir 28 Agustus 1982 di tahun 2023 ini berusia 41 tahun Pemerintah desa menggelar sejumlah kegiatan salah satunya tawasul bersama yang melibatkan pemerintah kecamatan Greget Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga desa, dan lainnya Kuhu desa Jati Pancur Wawan Suhandi menyebut di usia yang ke-41 tahun desa Jati Pancur terus melakukan perubahan dan kemajuan yang sebelumnya kategori desa maju kini menjadi desa mandiri dengan sejumlah inovasi yang dibangun seperti Bumdes Pancur Jaya Hal itu diapresiasi oleh camat Greget, Tari Sidi Desa yang memiliki berbagai potensi bisa dikembangkan oleh Kuhu Jati Pancur Seperti unit usaha Bumdes Pancur Jaya yang kini sudah bisa menyediakan jasa angkutan material bangunan untuk masyarakat Doa bersama, doa tanggungan bersama masyarakat, tokoh agama, karangutaruna, dan lembaga desa semua Sebagai masyarakat desa Jati Pancur Hari jadi ke-41, hari jadi desa Jati Pancur ke-41 Hari keberapa ini? Yang penting besok puncaknya Hari ke-44 berarti hari ke-44 Ya karena kegiatan-kegiatan dari kegiatan sepak bola terus kegiatan-kegiatan dari mulai anak SD sampai SMA ada kegiatan-kegiatan tersebut Harapan kami selaku samad kreket, untuk Desa Pucati Pancur ini memang kaya akan potensi. Di samping potensi ekonomi, juga potensi sumber daya manusianya. Dan perlu diketahui bahwa sejak kepemimpinan Paku Wawan ini, Jati Pancur memang sudah melakukan kerobosan-kerobosan sesuai dengan amanat undang-undang, diantaranya bundesnya, dalam bidang jasa, diantaranya jasa angkutan. Kegiatan lainnya yang dilakukan dalam mengisi hari jadi Desa Jati Pancur, diantaranya pawai kreativitas masyarakat atau kirab, mengelilingi Desa Jati Pancur, dan juga sejumlah kegiatan hiburan lainnya untuk memeriahkan hari jadi. Hussein Sadra, RCTV, Jerebon